Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shampu Rasul, Salam Rahayu, Salam Hong Sehat selalu buat sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai ini Yang terhormat kepada tokoh agama Kepara para bini sepuh Saudara-saudaraku yang ada di Kusantara ini Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Dengan rahmat dan izinnya Kita masih berjumpa kembali saling menyapa Sehat selalu buat saudara-saudaraku semua Dan di kesempatan malam hari ini Saya akan membahas tentang Rahasia misteri yang ada di Nusantara ini Dengan aset amanah Ataupun aset titipan Nusantara Dan pertama Mari kita saling berintrokreksi diri Saling mengingatkan dimana Indonesia hari ini Mengalami peristiwa Dengan adanya kejadian virus corona ini Tentunya membuat seluruh dunia khawatir Namun disini Kita harus Tetap merasakan bersyukur Alhamdulillah Karena di kejadian tahun ini Dimana kita semuanya harus Bisa memaknai dengan hati nurani kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Mari kita pas malah Untuk membedah kajian kali ini Bismillahirrohmanirrohim Dengan izinnya Dengan rahmatnya Kita akan membedah dimana Aset amanah Harta Nusantara ini Tentunya membuat kebingungan Buat masyarakat Umumnya Indonesia Ataupun Nusantara Dengan berbagai Informasi yang sangat begitu luasnya Dengan Penelusuran-penelusuran Para tokoh Para budiawan Para cendikiawan Dan para spiritual Dimana mengutarakan Mengutarakan dimana Semua pendapatnya Dengan fiksi Atau fakta Dimana sebuah Kejadian di masa lalu Dengan aset Harta amanah ini Tentunya saya akan Mengulaikannya dengan Bahasa umum Dimana Untuk memaknai Dalam kehidupan Yang nyata Di kehidupan kita Sehari-hari Diaplikasikan dengan Pemberdahan diri Intropreksi diri Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan pertama Dengan pidatonya Presiden pertama kita Dimana Jangan mimpi Mencairkan aset amanahku Karena Tidak mengetahui Ilmu dan rahasianya Dan dimana Beliau memiliki Bintang Pangkat Kerosulan Dimana memiliki Segitiga emas ini Berlambangkan Bandera Putih kuning Ismolo Adol Tentunya itu Memiliki Makna Dimana Bandera ini Di zamannya Para Rasul Mengkibarkan Bandera Putih kuning Ini Tentunya Dengan Kesucian Tentunya Bahwa Aset Amanah ini Sudah Menjadi Titipan Dari Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepara Nabi Kepara Rasul Ataupun Dari Rasul Kepara Nabi Untuk Umatnya Disini Saya akan Sedikit Menguraikan Dengan Akal Siapa Tahu Bisa Membuat Wawasan Yang Lebih Diterima Jadi Aset Amanah Ataupun Aset Harta Ini Ini Memiliki Makna Dimana Satu Kekekalan Yang abadi Itu Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Kekuasaannya Dengan Rahmatnya Menitipkan Alam Semesta Dan Seisinya Kepara Rasul Kepara Nabi Dimana Disini Nabi Sulaiman Terus Disini Kenapa Dari Makna Pidatonya Bung Karno Pangkat Kerosulan Segitiga Emas Bendera Putih Kuning Tentunya Bung Karno Ini Sudah Mengetahui Tugas Dan Pisi Misinya Untuk Aset Amanah Ini Yang Bisa Mempersatukan Nusantara Menjadi Republik Indonesia Dan Disini Memaknainya Bahwa Yang Sering Masyarakat Umumnya Tidak Sepenuhnya Mengetahui Asal Mula Aset Amanah Ini Tentunya Dari Aban Ke Aban Itu Sudah Memiliki Ketentuan Dari Allah Subhanallah Wa Ta'ala Dimana Untuk Kita Sebagai Makhluk Manusia Untuk Mengkajinya Dengan Lebih Mengedepankan Naluri Ataupun Hati Kita Untuk Memaknainya Itu Dimana Bahwa Aset Harta Titipan Ini Tentunya Bisa Kita Pahami Bisa Kita Mengerti Amanah Ini Tentunya Bukan Dari Masalah Hartanya Bukan Masalah Dari Benda Jenis Bentuk Uangnya Namun Disini Amanah Ini Yaitu Tentang Dimana Iman Kita Disini Diuji Untuk Siapa Dan Siapa Kita Dan Kita Akan Laku Lampah Apa Yang Kita Akan Jalani Dan Kita Akan Pulang Kemana Disini Tentunya Buat Masyarakat Umumnya Ataupun Yang Dibilang Sejarahnya Kemarin Ataupun Dari Masa Lalu Ada Pun Aset Aset Dari Semua Raja Raja Nusantara Yang Disatukan Soekarno Soekarno Dengan Aset Aset Raja Ini Dengan Perjanjian Dimana Presiden Pertama Kita Dengan John F. Kennedy Dimana Melakukan Butter Dimana Pencetakan Uang Ini Itu Sebuah Misteri Dimana Masa Lampau Dan Yang Dibilang Sekarang Dari Masyarakat Ataupun Dari Dunia Spiritualnya Yang Dibilang Aset Dari Gudang Dari Gudang Gaib Ya Itu Sah Sahaja Dari Apa Yang Kita Ketahui Namun Disini Permasalahannya Jangan Membuat Masyarakat Umumnya Menjadi Ruwet Menjadi Keliru Menjadi Gagal Paham Disini Saya Mau Menyampaikan Ataupun Saudara-saudara Saya Semuanya Untuk Memahami Misteri Ini Amanah Ini Tentunya Kita Harus Mengenali Duru Diri Kita Sendiri Kalau Akunya Masih Ada Di Dalam Diri Kita Tentunya Ini Akan Sulit Untuk Diterima Untuk Umumnya Karena Disini Allah Yang Berkata Amanah Ini Dimana Hanya Bisa Dilihat Ataupun Dirasakan Ataupun Dimengerti Karena Rasa Akunya Ini Sudah Tidak Ada Ya Secara Harpia Dengan Penangkapan Akal Dimana Dunia Ini Sudah Ditinggalkan Dengan Bahasanya Itu Sudah Meninggalkan Dunia Panah Sedangkan Yang Kita Ketahui Dimana Umumnya Masyarakat Ataupun Saudara-saudaraku Semuanya Berbagai Pendapat Berbagai Persi Berbagai Pengetahuan Yang kita Ketahui Tentunya Disini Bahwa Monopoli Dimana Hasrat Ataupun Keinginan Mungkin Permasalahannya Yang Sekarang Kita Hadapin Ini Berbagai Misteri Yang Kita Hadapin Ini Ya Karena Penghujungnya Jangan-jangan Napsu Kita Yang Ada Di Dalam Diri Kita Semakin Mengetahui Semakin Kita Mengerti Semakin Ya Ini Itu Jujungnya Kita Minta Bukti Sedangkan Yang Punyanya Allah Allah Subhanahu Ta'ala Pun Menanyakan Kepada Kita Semua Sudahkah Kita Melakukan Perintah Dan Larangannya Yang Dihadapin Itu Keinginan Kita Semua Keinginan Napsu Kitanya Disini Jangan Keliru Saudara-saudaraku Semua Bahwa Aset Mana Ini Tentunya Untuk Menguji Keinginan Kita Sampai Dimana Untuk Mengontrol Yang Ada Di Dalam Diri Kita Ini Dengan Menghadap Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tentunya Yang Dibawa Itu Bukan Ilmunya Bukan Hartanya Bukan Jabatannya Tapi Yang Utama Untuk Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hati Nurani Kesadaran Kita Untuk Rasa Dimana Kita Sebagai Mahluknya Hambaknya Dan Jangan Merasa Benar Itu Milik Kita Namun Ketentuannya Hanya Satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala La Ilaha Ilallah Tiada Tuhan Selain Allah Dan Yang Saya Mau Sampaikan Poin Hari Ini Kalau Kalau Kita Suhun Suhun Para Luhun Nenek Moyang Disini Saya Ingin Saling Melengkapi Bahwa Aset Amanah Ini Tentunya Bangunlah Dari Jiwa Raga Kita Masing-masing Perbaiki Diri Niatkan Lurus Dan Aset Amanah Ini Tentunya Jangan Sampai Membuat Diri Kita Lupa Siapa Kita Dan Mohon Maaf Sekali Lagi Lahir Batin Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh